ini di depan kita ini pohon oci, dulu dongkelan guys, dulu dongkelan kenapa banyak orang itu nyirik bibit dongkelan ya? kalau dari saya sih, dongkelan atau polybag ya? nggak ini banget sih, selama dia itu nanamnya jangan terlalu tinggi dongkelannya biasa kelemahannya dongkelan itu, percabangan yang bawah itu kacau ini waktu itu 1,2 meter ya tingginya ini normal, dia ditanam dengan busut ya waktu itu normal dia, sempat beberapa kali ngap, sakit-sakitan terus bagus lagi ini lihat cabangnya kaya banget setelah normal dia tumbuh, oke kok nggak ada masalah ya ini sebelah sini kelihatan kosong karena patah guys sisa cabang itu aja nge-vie tadinya, nge-vie kayak gini ya nge-vie, belum kita iket, patah dia makanya sekarang kita iketin semua udah ada 2 pohon yang V-nya gede itu patah guys nah ini bekas-bekas serangan jamur upas nah ini masih ada nih jamur upasnya tau ya mati apa nggak ya kan kemarin kita semprot 2 tahap ya tahap pertama itu kelihatan nggak kita semprot pakai prima force sistemik ya prima force itu bahan aktifnya apa ya cari aja sendiri lah cari aja sendiri terus minggu berikutnya kita semprot prima force pakai dosis 2 mili ya 2 mili per liter habis itu kita semprot nordoc nordoc pakai 2 gram ini kayaknya sih aman ya coba kita lihat di cabang guys ini bekas jamur-jamurnya oke kita cek pohon yang lebih rimbun lagi guys ini cabangnya apa ya tuh lihat tuh gak di pruning dari awal harusnya kalau di pruning dari awal dia batang utamanya bisa gede ya lihat ini kan ini nge-V ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri empat arah loh empat arah V nya ini habislah nutrisi yang ke batang utama ini kesedot sini semua gede-gede memang tuh ini saya potong nah resikonya biasanya tuh disini muncul penggerek batang guys nih kalian kalau mau lihat nih padahal ini kita udah usap waktu dipotong udah kita usap pakai itu ya pakai eh nih 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 kan tuh ini ulat nih ini ulat nih coba tuh waktu waktu motong tuh udah di usap pakai itu loh tuh banyak ulatnya nih ini ini karena dia posisi mati dia mengundang yang ngeluarin aroma itu ya yang mengundang si hama nya ini maaf ah 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 Bank Duh banyak lubang-lubang nya guys ini putih-putih ini ulatnya kelihatan enggak? karena dia di dalam enggak kena semprot kecuali kita pakai sistemik ya cuma sistemik itu kan bekerja kalau jaringannya hidup nah ini masalahnya jaringannya kan udah mati apa dia bisa menyerap juga ya bisa juga sih pakai imbibisi ya penyerapan tanpa dengan kapiler ya oke guys kita mau ngecek jamurnya sih tadinya aman sih ini ini aman ini bekas-bekas nih daunnya agak-agak merah-merah itu bekas nordoc ya kemarin ya tuh agak merah-merah blok 2 kita mau ngecek jamur upas sama yang kemarin kekurangan kalsium nah ini kita lihat ya dia masih sih daunnya masih tapi uniknya yang bawah doang tuh kuningnya yang atas emak enggak kenapa ya apa yang bawah ini dikorbanin gitu atau ada masalah di cabangnya dia udah keluar mata ketam loh guys susah fokusnya jamur upas jamur upas mana jamur upas kita mau cek jamur aman sih ya ini doang kalau yang ini kekurangan kalsium kita udah semprot pakai CNG 4 gram per liter ya kayaknya minggu depan semprot lagi udah tiga harian sih baru tiga harian ya disemprot ya yang atas sih udah enggak kelihatan banget ini juga ada sedikit jejak-jejak kekurangan kalsium kebutuhan kalsium ini kenceng banget nih kalau posisi lagi terubus kayak gini ya untuk mecahin daun ini biar lebar pecahnya ya jadi suplai kalsium memang harus continue guys bagus sih pecahnya dia lebar ini yang udah tua yang daun masih agak muda ini lebih muda nah ini lebih muda lagi guys lemes yang paling ujung ini normal ujung daun gak ada burning ini kenapa ya dulu ya saya kupas ini nah ini gejala kurang kalsium ini pecah kayak gini nih guys merekah kalau kulitnya yang kulitnya doang ya itu normal itu kalau tumbuh ya nah ini ini pecah nih ini ini kan pada pecah ya kok ada tunas-tunas kayak gini dibuangin kemarin saya lihat jamur upas banyak dimana ya ya ini sekarang udah berkurang sih oh ini masih ada ini ntar kita fokusin dulu kameranya nah ini guys ini dia ini camur upasnya guys tapi masih ada sih sporanya masih tumbuh gitu Terima kasih. Sudah keras. Ini guys, kita kasih lihat pohon yang dipangkas sama jaya. Pake jurus pamungkas ini. Ini dari sampingnya. Ini pohon yang, ini batang bawah, ini batang utama. Begitu dia naik, pecah ke kanan, ke kiri, signifikan mengecil ya. Itulah yang kita nggak pinginkan. Harusnya dari dulu ini disikat guys. Ini tadinya kecil, sekarang udah membesar, keras, udah keras banget ini. Videonya kayak apa ya? Nanti saya kasih screenshotnya ya. Saya masukin kondisinya. Dulu cabang ini seperti apa ini. Ini sempat kena penggeret. Di atas juga udah saya pruning itu guys. Saya sisain yang gede-gede aja. Yang kecil-kecil. Buang semua. Cabang yang berpotensi untuk gantung buah jadi kecil. Ini rendah banget ini. Rendah banget. 30 cm. Harusnya sih itu aja ya. Apa dibuang ya ini ya? Sayang lah, udah gede. Kita tuntasin jalan-jalan di blok 2 ya. Blok Oji. Ini udah mulai gede. Ini dia meninggi ini ternaungi sama pepaya-pepaya ini loh. Yang tinggi ini loh. Dulu banyak di sini. Ini top working saya nih guys. Musangking. Musangking. Top working di 1 meter. Oke juga sih. Top working di 1 meter. Jadi kita nggak ngebuang cabang ya. Masih kecil ini. Ini ada yang badak banget ini. Kasih lihat. Pohonnya. Dari jauh dulu ya. Ini guys. Pohonnya guys. Batangnya sih nggak terlalu besar ya. Tapi cabangnya. Gede-gede. Karena jarang kali ya. Jadi dia gede. Tuh. Walaupun nggak di pruning ya ini ya. Di awal-awal ya. Ini udah segini. Ini udah segini. Ini apa lagi guys. Ini cabang utama. Ini cabang sekundernya. Cundernya. Oke. Posisi sekarang daun. Sudah pecah. Sudah mulai menua. Dalam proses penuaannya. Kita akan masuk. Pupuk MKP. 10 gram. Per liter guys. Seminggu sekali. Penyemprotan sebanyak 8 kali. Kalau feeling saya ini setelah di pruning. Dia tuh bergerak keluarnya kenceng ya. Negas banget ini. Memang pruning ini sangat penting ya. Jadi nutrisi yang diambil sama pohon itu. Bener-bener dimaksimalin ke cabang-cabang yang pengen kita gedein gitu. Cabangnya tambah gede tambah keker. Dan kalau dilihat di luar rimbun. Di dalam tuh nggak rimbun guys. Cahaya masih bisa masuk. Walaupun ini masih ada beberapa. Kayak ini ya. Ini satu. Mesti dibuang nih. Karena di atasnya. Nah di atasnya ini udah ada cabang yang gede. Yang satu arah ya. Sejajar ya. Tapi karena kita lagi proses. Generatif. Kita nggak pruning guys. Karena nanti memicu dia untuk tumbuh tunas lagi ya. Oke. Gitu aja share kita hari ini. Tadi kita udah jalan-jalan ke blok 6. Blok 8. Sama blok 2 guys. Blok 1 tadi sedikit sih. Kurang lebih seperti itu guys. Kalau ada salah-salah kata. Kalau ada kekurangan. Kalau ada masukan yang pengen disampaikan. Tulis aja di kolom komentar guys. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat para pekebun durian Indonesia. Halo geng. Tetap tabah sampai akhir. Terima kasih.